Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR. Indra tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Indra tidak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik KPK pada pekan lalu. Dalam proses penyelidikan KPK pernah memeriksa Indra pada bulan Maret lalu untuk mendalami perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan melalui proses penggeledahan ruang kerja Indra serta Biro Staff di kantor Sekretariat Jenderal DPR pada akhir April lalu. Untuk mengetahui pemeriksaan Sekjen DPR di kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa untuk rumah jabatan atau rimah dinas DPR, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga dari Gedung KPK Jakarta. Dian, hingga saat ini bagaimana pemeriksaan terhadap Sekjen DPR dan juga sebelumnya? KPK sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka namun belum ada nama yang telah dirilis oleh pihak KPK atas dugaan pengadaan barang dan jasa rumah dinas atau rumah jabatan DPR. Ya Juno, kalau pemeriksaan saat ini sedang berlangsung karena seperti yang Anda sampaikan tadi Indra Iskandar ini tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9 pagi dan biasanya memang kalau untuk agenda pemeriksaan di KPK ini baru dimulai sekitar pukul 10 pagi. Artinya memang pemeriksaan terhadap Indra ini kurang lebih sudah berlangsung sekitar satu jam. Hari ini merupakan pemeriksaan perdana Sekjen DPR Indra Iskandar dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa atau dugaan korupsi proyek perlengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Nah tentu saja pemeriksaan Indra Iskandar hari ini diperlukan untuk mengonfirmasi beberapa temuan KPK selama proses penyidikan. Misalnya adalah mengonfirmasi terkait dengan dokumen pengerjaan proyek kemudian juga bukti transfer keuangan yang ditemukan oleh penyidik KPK dari hasil penggeledahan yang dilakukan di kantor Sekretariat Jenderal DPR pada April lalu kemudian juga tentu untuk kembali mendalami tahapan atau mekanisme mulai dari proses perencanaan hingga proses lelang barang dan jasa di DPR. Kemudian juga karena KPK dalam kasus ini menduga ada penggelembungan anggaran dan juga unsur melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi pelaksanaan proyek maka tentu saja pemeriksaan Indra Iskandar ini juga untuk mengonfirmasi jika ada aliran dana yang kemudian diterima oleh para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini. Nah tentu saja pemeriksaan Indra Iskandar ini juga untuk mengonfrontir keterangan-keterangan sejumlah saksi yang sebelumnya sudah diperiksa atau dipanggil oleh KPK terlebih dahulu misalnya keterangan kepala bagian pengelolaan rumah jabatan DPR HIPI Hidupati yang juga sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada selasa 7 Mei yang lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa memang proyek pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020 ini diduga dikorupsi yang nilai proyeknya dihitung mencapai 120 miliar rupiah Juno yang meliputi pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR di Ulujami dengan harga perkiraan senilai 10 miliar rupiah kemudian juga dikalibata blok A dan B ini dengan harga perkiraan 39 miliar rupiah kalibata blok C dan D dengan perkiraan harga 37 miliar rupiah dan juga kalibata blok E dan F dengan perkiraan harga 34 miliar rupiah dan kemudian juga proyek ini ditaksir merugikan negara mencapai puluhan miliar rupiah terkait dengan nama-nama tersangka memang sampai dengan saat ini belum diumumkan secara resmi oleh KPK tetapi kalau kita memperhatikan kebiasaan KPK ini salah satu yang menonjol adalah dalam proses penyidikan saat ini KPK sudah melakukan pencekalan atau pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap beberapa pihak termasuk Sekjen DPR Indra Iskandar nah biasanya KPK saat melakukan pencekalan atau mencegah bepergian ke luar negeri ini dilakukan kepada pihak-pihak yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka ada tujuh pihak yang dilarang bepergian ke luar negeri selain Indra Iskandar ada juga kepala bagian pengelolaan rumah jabatan DPR Hippie, Hidupati dan sisanya merupakan pihak swasta tentu kita masih harus menunggu atau memantau bersama bagaimana hasil pemeriksaan dari Indra Iskandar kalau nanti dinyatakan memenuhi bukti permulaan yang cukup maka Indra Iskandar selanjutnya akan kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka barulah kemudian nanti KPK akan mengumumkan secara resmi status Indra Iskandar dan juga beberapa pihak lainnya sebagai tersangka berbarengan dengan proses penahanan karena kita akan cermati bersama Juno proses hukum dalam kasus ini yang sedang ditangani oleh KPK Juno Baik kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas atau rumah jabatan DPR RI Terima kasih Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta